Nah ini kalau misalnya kulitnya, dia yang terbuka atau sobek, ini bisa kita bantu dengan tusuk gigi ya, kayak gini ya. Nah jadinya emang dia meresap sampai dalam ya, dan juga dia juicy. Nih, kalian bisa lihat dagingnya. Hari ini kita akan bikin ayam panggang oven ya. Garlic and Herb Roasted Chicken. Jadi ini emang soalnya seperti western food ya, tapi rasanya itu udah pasti disesuaikan juga sama lidah kita. Bawang-bawangnya lebih kerasa, dan juga nanti sausnya lebih gurih ya, lebih masuk. Kalian bisa coba juga, dan cukup simple, cukup mudah cara membuatnya juga, dan masih dalam rangka inspirasi memasak bersama hawk. Jadi kita akan menggunakan kompor gas dari hawk, dan juga aluminium oven putaran hawa dari hawk. Ini tinggal ditaruh aja kayak gini, jadi ke oven tangkring ya. Nah, oke untuk bahan-bahannya, pastinya kita akan memerlukan ayam. Ya disini aku pakai ayam utuh, kurang lebih 800 graman. Kalau semakin besar, nanti masaknya juga semakin lama, dan juga sebaliknya ya. Nah, dalam resep ini, supaya ayamnya juicy, aku akan rendam ayamnya ini di dalam brine ya. Brine atau larutan gula garam, yang akan kita diemin cukup lama ya, 24 jaman gitu. Cuma kalau misalnya kalian mau skip tahap ini, gak apa-apa. Tapi kalau ada ekstra waktu, boleh dicoba. Ini bakalan bikin ayamnya lebih meresap dan juga juicy ya. Untuk bahan brine-nya, kita akan perlu gula, garam, bawang putih, kecap inggris, dan juga pastinya air. Lalu kita ini garlic herb butter. Nah, ini garlic herb butter-nya disini yang akan aku pakai. Pastinya ini mentega, atau kalian pakai margarin juga boleh. Bawang putih, bawang merah, cincang, bisa diganti dengan onion powder dan juga garlic powder. Kaldu ayam bubuk, rosemary kering, mau herbs lainnya juga boleh, mix herbs juga boleh. Tinggal diganti cajun juga boleh ya. Terus paprika powder, mustard, dan juga lada hitam. Untuk sausnya disini kita akan bikin spicy barbecue ya. Ini kita akan perlu barbecue sauce. Lalu saus sambal, jus apel, perasan jeruk lemon, saus siram, dan juga air. Ini untuk bikin sausnya. Kalau jus apel, jus lemon itu nggak ada, sebenarnya kalian bisa di-skip juga itu nggak masalah. Cuma dia akan menambah rasa segar gitu kan, manis sama aroma buah. Untuk pelengkapnya bisa disesuaikan. Disini aku pakai bawang bombay, kentang yang udah direbus, 3 per 4 matang lah ya, dan juga wortel. Lalu untuk rosemary-nya juga kita nanti akan taburin. Sama jeruk nipis ya, itu nanti untuk stuffing di dalam ayamnya. Oke, yang pertama kita akan brine dulu ayamnya. Ini aku udah lakuinnya kemarin ya, ini gampang banget. Kita tinggal campurin aja semua bahan jadi satu ya. Gula, garam, bawang putih, kecap inggris, dan juga kita akan rendam air. Nah ini airnya, aku pakai takaran 1 liter. Cuma kalau misalnya kurang kerendam, kalian pakai 2 liter. Tinggal garam, gula, dan lain-lainnya dikali 2 aja, nggak masalah ya. Terus ini juga sebenarnya dengan air yang sama, kita bisa ngerendam juga 2 ayam. Kita tinggal pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Kalau udah, ini atasnya kita tutup dengan plastik atau chling wrap. Nempel sama permukaan air, biar nanti ayamnya dia meresapnya juga merata. Lalu kita akan tutup dan kita akan biarkan seharian di kulkas. Lalu setelah mau diolah, 2 jam sebelumnya kita keluarin. Supaya nanti ayamnya dalam keadaan suhu ruang. Ya itu bakalan lebih bagus kalau kita mau mengolah protein, gitu. Termasuk ayam, ikan, dan lain-lain sebelum dimasak itu dalam suhu ruangan. Untuk garlic herb butter, kita akan campur bahan-bahan tadi ya. Ini butter, bawang putih, bawang merah, kaldu ayam, atau boleh juga mau pakai kaldu yang lain. Rosemary, paprika powder, lada hitam atau putih juga boleh. Dan juga mustard ya. Ini aku nggak tambah garam lagi karena tadi udah pakai kaldu ayam. Cuma kalau misalnya kalian nggak mau pakai kaldu ayam, tinggal tambahin garam aja ya. Ini kita akan aduk rata semuanya. Nah kalau udah ini sekarang kita akan keringin ayamnya pakai tisu. Kalau nggak pakai lap bersih ya, jangan yang bau ya. Dalamnya juga. Nah ini penting juga dikeringin ya, supaya nanti kepanggangnya dengan baik. Dan juga si kulitnya bisa crispy. Nah ini bicara tentang crispy skin juga. Ini salah satu cara juga. Sekarang ini kulitnya aku mau lepasin dari dagingnya. Ya pelan-pelan aja, hati-hati sobek. Sama juga sebaliknya. Dan kita akan isi pakai garlic butter tadi. Ya ini kita isi, dalemnya diisi. Terus di belakang kulitnya juga diisi. Kalau udah gini, ini tinggal siap dibakar. Cuma biasa kalau misalnya kita mau nge-rose chicken, itu bisa langsung di-rose aja. Atau bisa juga di belah dua, di butterfly gitu. Jadi supaya lebih cepat. Nah ini kalau misalnya kulitnya, dia yang terbuka atau sobek. Ini bisa kita bantu dengan tusuk gigi ya. Kayak gini ya. Nah ini kita akan trussing chicken-nya. Supaya tujuannya dia kan nempel tuh ke badannya. Jadi nanti bagian yang dagingnya tipis, dia nggak mateng duluan gitu. Pertama ini kita akan taruh ayam dengan bagian dadanya ini di atas. Lalu kita ambil satu tali. Lalu kita akan ikat paha bawahnya ini. Ya ujungnya kayak gini. Ini aku selang-seling kayak gini. Terus sambil ditarik, ini kita akan bawa talinya ke belakang. Diputer ayamnya. Terus di bagian lehernya sini, ini kita tinggal ikat aja ya. Nggak usah sampai kenceng banget gitu, nggak apa-apa. Lalu untuk bagian sayapnya boleh cuma dibiarin ke bawah gitu. Di antara paha atau boleh juga dibalik. Nah setelah diikat gini, ini aku mau masukin lagi herb butter-nya tadi. Ini kita akan masukin ke dalamnya bersama dengan jeruk nipis. Jeruk nipisnya ini tujuannya hanya memberikan aroma juga. Cukup satu sampai dua slice aja. Ini aku akan panggang. Dan kita dapet ini nih. Dari oven aluminium hock. Ini kita dapet wadah untuk panggang ayam. Mungkin kalau oven kalian ada yang buat ayamnya muter gitu, itu juga bisa. Atau cuma mau ditaruh gitu aja, nggak apa-apa ya. Kalau udah gini, kita akan panasin aja ovennya ya. Cara pakenya gampang banget. Ini tinggal nyalain aja api dan juga ini cepet panas. Tuh, dia ada indikator suhu panasnya. Jadi kita tahu nih di dalam ini dia panasnya tuh berapa. Selain itu juga ini bahannya aluminiumnya tuh tebal. Jadinya pastinya tahan lama dan juga anti karat ya. Nah, ini kita akan panggang kurang lebih di 200 derajat ya. Untuk ukuran ayam segeri gitu, nggak terlalu besar. Itu kurang lebih 30 sampai 35 menit. Cuman kalau misalnya yang udah 1 kilo ke atas, itu bisa 45 sampai 1 jam. Jadi itu gantung sebenernya. Kalau udah, ini kita nggak akan bikin sausnya dulu. Karena sausnya ini nanti kita akan masukin juga dripping atau tetesan dari panggangan ayam itu. Karena sayang juga kalau dibuang. Jadi kita akan siapin dulu ini untuk pelengkapnya. Nah, kita akan potong-potong kentang dan juga wortel dan juga bawang bombay. Lalu kita akan susun di tray kayak gini. Ya, sebenarnya kalau misalnya kalian mau tumis pun bisa. Tapi ini aku akan roast bareng, dipanggang bareng di oven nanti. Ya, karena ini kan perlu waktunya sebentar aja. Karena tadi udah direbus juga, 3 per 4 matang. Lalu kita akan drizzle pakai oil. Boleh olive oil, boleh minyak biasa. Kita kasih garam, merica. Jangan lupa diaduk. Dan ini kalau misalnya garip butternya tadi masih ada sisa, boleh kita taruh juga di atasnya. Dan juga rosemary atau herbs lainnya. Untuk sausnya, ini kita akan tuangkan tetesan butter ataupun air dari ayam. Kedalam wajah, lalu kita akan panaskan dan kita masukkan bahan lainnya. Mulai dari barbecue sauce, chili sauce, juice apple, juice lemon, steak sauce atau kecap inggris. Dan juga air. Lalu kita akan aduk. Ini dia emang masih cair gini. Ini kita akan masak sampai kekentalannya dan juga rasanya sesuai dengan selera. Nah, untuk kompornya juga ini apinya ini api biru ya. Jadi panasnya juga pastinya maksimal. Modelnya juga ini cakep banget nih. Ini bahannya stainless steel gitu. Jadi cukup modern juga. Tapi selain modelnya aja yang bagus, ini emang dia tahan lama juga. Beban yang bisa ditahan adalah 175 kilogram. Nah, kalau udah kayak gini, ini siap disajikan. Jadi kalau misalnya kita bikin roasted chicken gitu. Nah, biasa tantangan ini di daging dadanya gitu kan. Suka terlalu keset atau gak tawar gitu. Nah, cuma karena kita udah berain dulu si ayam ini dengan waktu yang cukup lama. Jadinya emang dia meresap sampai dalam ya. Dan juga dia juicy. Nih, kalian bisa lihat dagingnya. Dan untuk bikin roasted chicken ini tuh dia emang tricky ya. Kalau terlalu lama takut nanti dry gitu. Kalau misalnya kurang takut undercooked. Nah, kalau misalnya mau make sure gitu. Nah, pakai termometer yang untuk daging. Diukur kalau misalnya udah di atas 75 derajat Celcius gitu. Bisa sampai 75-78 itu sebenarnya dia udah aman ya. Udah sampai dalam segitu, udah mateng, udah siap dimakan gitu. Kalau terlalu panas itu udah pasti nanti dagingnya jadi dry. Daging ayamnya ya. Saus BBQ-nya juga ini dia pedas. Terus gurih. Wangi rempah-rempah juga. Karena kita tadi masukin si drippings atau air tetesan yang keluar dari pada saat kita panggang ayam gitu. Nah, jadinya ekstra gurih ya. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk-produk dari Hock. Mulai dari kompor, oven, dan lain-lain. Kalian bisa langsung cek aja di link. Yang udah aku taruh di description box. Atau bisa juga dibeli di e-commerce ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram serta YouTube channelnya Hock. Karena bakalan banyak acara seru dari Hock lainnya. Ya, kalau kalian rekup juga tag at Devina Hermon at Devismantri di Instagram. Like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video. Sub indo by broth3rmax